Intro Pemirsa Pemerintah Pemirsa telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan badan usaha milik negara Rusia terkait penukaran produk ekspor strategis seperti kopi, teh, dan minyak kelapa sawit dengan 11 pesawat Sukhoi Su-35. Barter komoditas dalam negeri dengan alutsista militer ini untuk mengganti sejumlah armada pesawat tempur F-5 Indonesia yang sudah usang. Selain itu, kesepakatan ini juga disebabkan oleh kondisi Rusia yang sedang menghadapi embargo perdagangan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara sekutu lainnya. Namun sejumlah pihak menyarankan pemerintah lebih baik memprioritaskan barter dengan bahan pokok yang saat ini bergantung pada impor, seperti gandum dan susu. Pasalnya dalam barter perdagangan dua pihak harus sama-sama menguntungkan. Lalu sejauh mana proses atau mekanisme hingga kelebihan dan kekurangan barang yang akan dibarter ini, serta mengantisipasi terjadinya celah korupsi. Untuk membahasnya dalam dialog Prime Time Talk dengan topik seribu satu cara beli alutsista bersama saya, Tasya Liutmila sudah bergabung bersama kami, narasumber yaitu Susaning Tias Kertapati yang merupakan pengamat militer dan juga mantan anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Bu Nuning. Selamat sore Mbak Tasya. Iya. Bu Nuning, apa komentar Anda setelah pemerintah akhirnya menandatangani kerjasama kesepakatan dengan BUMN Rusia terkait untuk imbal barter antara 11 pesawat Sukhoi dengan komoditas strategis Indonesia? Baik Mbak Tasya. Menurut pandangan saya ini adalah suatu hal yang lazim dan merupakan satu barter ini merupakan satu cabang ilmu ekonomi internasional dalam konteks ekonomi pertahanan, tapi prinsipnya adalah paling menguntungkan. Jadi dalam hal ini Indonesia juga harus kuat dalam diplomasi sehingga kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan. Faktor penting yang patut diperhatikan adalah tahapan barter karena spesifikasi keduanya yang berbeda. Tahapan barter harus disusun sesuai dengan skema tahapan pengadaan peralatan militer yang membedakan antara acquisition dan procurement, Mbak. Jadi skema tahapan pengadaan komoditas harus mengikuti skema tahapan pengadaan peralatan militer. Jadi ya mudahnya adalah Sukhoi 35 itu sebelah-sebelahnya itu datang dulu baru kemudian kita mengirimkan komoditas strategis itu yang tadi disebutkan adalah kopi dan lain sebagainya. Karena dalam hal ini tentu kan berbeda ya. Berbeda yang satu lagi itu adalah barang yang cepat habis, sementara peralatan militer adalah yang lama pakai. Jadi memang kita jangan sampai terkecoh dalam satu perjanjian oleh karenanya kita harus hati-hati di sini, di mana kita tetap harus bersikeras bahwa dalam pertukaran ini agar tidak saling merugikan maka tahapannya adalah skema pengadaan komoditas itu harus mengikuti tahapan pengadaan peralatan militernya, Mbak. Oke. Baik, kalau Bu Nuning sendiri melihatnya ini sesuatu yang sama-sama menguntungkan atau tidak ketika satu armada 11 Sukhoi SU35 kemudian ditukar dengan komoditas strategis? Tentu kita sangat membutuhkan Sukhoi 35 ini dengan jumlah 11 itu. Tetapi kan kita harus mengingat bahwa APBN maupun uang negara kita kan harus dikelola dengan sebaiknya untuk kepentingan-kepentingan yang lain juga. Tentunya kita harus cari jalan yang kiranya bisa menguntungkan kedua belah pihak dan karena ini memang sudah bukan barang baru ya, barter ya. Bisa saja dilakukan tapi dengan persyaratan yang tadi saya sebutkan itu. Kalau menurut pandangan saya, kebutuhan kita dalam menjaga NKRI di dalam hal ini, dalam konteks kedirgantaraan, memang kita sangat membutuhkan Sukhoi 35 itu gitu. Nah tetap dan sebaliknya Rusia juga membutuhkan komunitas strategis tersebut. Hanya saya begini, yang harus hati-hati adalah pandangan sinis maupun ketidaksukaan dari negara-negara yang mengembargo Rusia. Tapi ya sepanjang itu bukan PBB atau DK ya yang mengembargo, kita sih fine-fine saja ya saya rasa. Karena tidak ada peraturan yang mengikat untuk kita mengikuti kemauan dari negara-negara yang kebetulan mengembargo Rusia. Oke, baik. Untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi alutsista dan seberapa butuh sebenarnya pemerintah Indonesia terhadap Sukhoi ini, kita sudah tergabung bersama Kadis Penangkatan Udara, Marsma TNI AU Jemi Trisonjaya. Ya, selamat sore Pak Jemi. Ya, selamat sore, Pak Jemi. Iya, Pak Jemi mungkin bisa Anda bantu digambarkan karena ada yang melemparkan kritikan, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan barter dengan bahan pokok yang saat ini bergantung pada impor seperti gandum dan susu. Nah mungkin Anda bisa membantu menjelaskan seperti apa sebenarnya kondisi alutsista kita saat ini, spesifiknya F-5 di Iswah Yudi seperti apa, Pak? Baik, baik-baik saja. Untuk pesawat F-5 ini telah berhubung 3,5 tahun di Kondisi yang merupakan pusatnya. Dan tahun 3, kita akan berhubungan di Stagron, Stagron 15, Stagron 50, dan Stagron 15. Pak Jemi, mohon maaf, suara Anda tidak begitu jelas, Pak Jemi. Halo, Mbak Tasya. Halo. Halo. Ya, suaranya agak kurang begitu jelas, Pak Jemi. Ya, saya juga sama ini, kurang begitu jelas suaranya diperima sama saya. Oke, baik, mungkin kita akan coba hubungi lagi, Pak Jemi. Tapi nanti kalau sudah bisa diperbaiki kualitas sambungan teleponnya, kita kembali lagi ke Ibu Nuning. Saat ini Ibu Nuning, kalau tadi Anda mengatakan harus hati-hati ada ketidaksukaan dengan negara yang melakukan embargo. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, ini kan sebenarnya pernah dilakukan ketika pemerintah kita yang justru terkena embargo, tidak bisa membeli spare part dari Amerika Serikat, kemudian akhirnya kita memilih untuk membeli Sukhoi dari Rusia. Apakah dari pengalaman seperti itu bisa direplikasi saat ini bahwa tidak apa-apa kita melakukan kerjasama dengan Rusia, di saat Rusia yang sedang mendapatkan embargo dari Amerika dan Uni Eropa? Justru itu tadi saya sampaikan bahwa peran diplomasi kita itu sangat penting. Kita di dalam hal ini kan kelemahan selama ini kan dalam hal-hal pembelian ya barang-barang. Itu baik itu berupa pembelian maupun hibah ya selama ini dan selama saya menjadi anggota Komisi I adalah pada TOT, pada transfer of technology. Nah itu juga sistem offsetnya dan lain sebagainya. Karena kita betul-betul harus mengetahui isi perjanjiannya. Jadi jangan sampai yang diuntungkan hanya Rusia saja, tetapi justru kita yang kita mengirim komoditas strategis itu kita merugi. Oleh karena harga yang dipatok untuk harga dari komoditas strategis itu betul-betul harga pasar. Sehingga tidak merugikan petani dan petani juga diuntungkan dengan hal ini. Karena nanti kan petani kan mendapatkan uang dari pemerintah tentunya sebagai sustitusi dari barang-barang yang diambil tersebut. Nah dalam hal ini memang harus matang ya dalam pembicaraan ini. Jadi mereduksi kemungkinan rugi dalam hal sistem barter tersebut. Tetapi ya sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir apabila memang perjanjiannya sudah sedemikian rupa, sudah dipelajari ya, karena ini kan apa namanya kita tidak bisa main-main ya. Ini barang-barang yang sangat mahal dan tentunya juga komunitas strategis yang akan kita lepas juga sangat banyak. Dan itu kan akan melibatkan berlapis-lapis pihak sehingga tentu kita jangan mengabaikan pihak-pihak yang ada di dalamnya. Saya rasa demikian Mbak. Baik, Bu Nuning ini kan sebenarnya juga disadari oleh Kementerian Perdagangan yang akan melakukan kerjasama ini. Mereka sadar bahwa diakui dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya sering terjadi kelemahan ketika berhadapan dengan pihak asing. Kemudian seperti seolah-olah pemerintah Indonesia kalah dalam menyusun kesepakatan bersama. Nah, kemudian mereka mengantisipasinya dengan menggandeng kejaksaan agung. Menurut Anda cukup tidak dengan kejaksaan agung? Atau ada pihak-pihak lain yang sebenarnya harusnya dilibatkan untuk melindungi bagaimana proses kerjasama ini tidak merugikan Indonesia? Saya rasa begini, pihak yang secara terintegrasi ya, ini harus holistik kan ya. Kita tidak bisa main-main, karena ini kan yang tadi saya sebutkan bahwa banyak pihak yang berlapis-lapis akan turut serta di dalam hal proses barter ini. Saya rasa mungkin selain kejaksaan juga pihak-pihak kepolisian dan juga penggunanya, jadi end-usernya yaitu kan TNI AU ya. Nah, itu juga harus dilibatkan di dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama barter ini. Jadi, tentu saja semuanya ini harus resiprokal ya, komoditas strategis itu skemanya harus mengikuti skema peralatan militer itu gitu. Oke, baik. Ditahan dulu Ibu Nuning, kita akan coba bergabung bersama Dimiyati Natakusuma, anggota Komisi 1 DPR. Selamat sore Pak Dimiyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dimiyati. Fadimiyati, apa concern Anda atau perhatian Komisi 1 dalam hal ini terkait dengan kerjasama imbal dagang atau barter pesawat Sukhoi SU35 dengan komoditas strategis kopi, teh, dan sawit? Jadi, begini ya, memang Indonesia ini kan perlu mempertahankan NKRI. Jadi, kita lihat dibandingkan Singapura, ya Indonesia jauh ketimbang Singapura yang negara kecil yang memiliki jet tempurnya begitu banyak sekali. Karena ini penting untuk kedaulatan kita, sehingga Indonesia tidak dianggap lemah. Nah, kelemahan Indonesia ya sebenarnya dari peralatan tempur yang dimiliki. Tapi kalau terkait dengan dari mana pesawat itu dikirim, nah itulah yang harus betul-betul pintar-pintarnya industri strategis Indonesia. Industri teknologi Indonesia ini harus betul-betul memilih. Yang diketuai oleh komite industri strategis namanya. Yang diketuai oleh Presiden, Ketua Hariannya ya Menteri Pertahanan. Jadi, menurut Anda kalau dalam hal pembelian Sukhoi, sebelah Sukhoi ini, sudah tepatkah dilakukan oleh pemerintah? Saya melihat ya masih harus dikaji, melakukan komparatif ya dengan apa terkait dengan Tiger misalnya, dengan pesawat-pesawat yang dari Amerika, dari Belgia begitu, atau dari Itali. Nah, memang harus dikaji secara mendalam, apakah Sukhoi 35 ini murah dan efisien begitu, dan memang lebih bagus, lebih cocok untuk Indonesia begitu. Nah, ini yang masih perlu kajian mendalam, tapi saya yakin Menteri Pertahanan dengan timnya, timnya itu kan di dalamnya ada Panglima TNI, ada Menteri Pertagangan, ada Menteri BUMN. Betul-betul mengkaji secara mendalam. Oke. Aspek-aspek yang menguatkan gitu, indikator-indikator yang menguatkan bahwa memilih Sukhoi 35. Nah, saya berharap jangan sampai seperti AW101, banyak permainan-permainan di dalamnya. Ini yang harus dikaji secara mendalam, cocok tidak begitu. Harga dengan kualitas dan kuantitas, jangan ada imbal, namanya imbal dagang begitu ya, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang sangat fantastis. Pak Dimiati kalau, Pak Dimiati. Ini yang harus dikaji, bisa G2G, bisa G pemerintah dengan swasta, bisa swasta dengan swasta. Karena pengadaan pesawat dengan suku jadang di atas 100% itu ya harus pemerintah begitu ya. Harus betul-betul pemerintah dengan pemerintah. Oke. Pak Dimiati kalau soal harga ini kan ditukar dengan komoditas strategis, jadi mungkin tidak terlalu harus dikhawatirkan? Ya, apalagi kalau tidak dikhawatirkan begitu ya. Terkait dengan pengadaannya. Kan dalam sistem kita itu ada teori namanya 7P gitu ya. Pertama ya perencanaan planning, sesuai nggak perencanaannya begitu. Yang kedua adalah penganggaran, anggaran sudah disediakan. Yang ketiga itu pengadaan. Nah, disinilah yang banyak permainan begitu. Baik. Menguntungkan seseorang atau pihak-pihak tertentu terjadi markup, tongkalingkong. Nah, ini yang harus diawasi. Kalau terkait Sukhoi, buatan Su-35, buatan Soviet itu ya digunakan juga oleh India. Nah, kalau menurut saya harus lebih banyak belajar dengan India. Karena India itu dia betul-betul melakukan rekayasa teknologi. Sehingga pabriknya ada di India begitu. Nah, ini yang harus dibuat oleh Indonesia. Jangan hanya kita membeli saja. Nah, ini harus dilakukan itu. Begitu Indonesia bisa membuat pesawat tempur. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Dimjati, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.